Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati semua Pilihan raya kecil Dun Pelangai Yang akan diadakan pada 7 Oktober Pada Sabtu Menarik perhatian ramai orang Nah sudah pasti PN Pas bercita-cita besar Untuk menang di kerusi Dun Pelangai Yang kita memang tahu adalah Kubu Kuat Barisan Nasional Amno Saudara-saudara kita juga mengetahui sebelum ini Dimana terdapat calon dari Pas kalau tak silap Yang pernah bertanding di situ Namun hanya mendapat undi yang agak kurang memuaskan Nah pilihan raya kecil Dun Pelangai Sudah pasti menjadi perhatian ramai orang Untuk Perikatan Nasional Untuk pas Adakah gelombang hijau Ataupun mungkin gelombang biru tua Akan tersebar di Dun Pelangai hari Sabtu Saudara-saudara yang amat dihormati semua Terdapat beberapa sumber mengatakan Cerama ataupun kempen Perikatan Nasional Untuk pilihan raya kecil Dun Pelangai Dikatakan kurang sambutan Nah adakah itu Menjadi petanda Bahwa Sekali lagi Barisan Nasional akan Terus melebarkan Kekuatan Terus mengekalkan Kukuhnya Kepimpinan Barisan Nasional Di Dun Pelangai Seperti yang kita tahu Tiga calon akan bertanding Dari Perikatan Nasional Yaitu Cegu Kasim Dan juga Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam Dan juga Seorang lagi calon bebas Hasli Helmi Nah terdapat Kinyataan dari Takiyudin Hasan juga Sebelum ini Dimana Terdapat maklumat Bahwa Kepada penyokong Calon bebas Hasli Helmi Beliau sendiri Menyeru Pengundi-pengundi Dan penyokongnya Untuk Menyokong Calon Perikatan Nasional Saya melihat Itu adalah Satu perkara yang Sebagai pemerhati politik Satu perkara Ini hanya pendapat Secara pribadi Satu perkara yang Agap Bukan menjengkelkan Tetapi Agak Terdapat Kecurigaan Saya rasa Di situ Susah-susah Menjadi calon Nak bertanding Tetapi Menyeru Pengundi dan penyokong Menyokong Calon lain pula Nah Tuan-tuan Kalau kita ikut Adakah Penyokong dari Pengundi Bebas Calon bebas Yaitu Hasli Helmi Terlalu ramai Sehingga Mampu Memenangkan Calon Perikatan Nasional Dan Adakah Semua Penyokong Hasli Helmi Akan Menyokong PN Setelah melihat Keyakinan Hasli Helmi Sendiri Pun Tidak Mahu Menang Di situ Kerana Telah Menyiru Penyokongnya Sendiri Pengundinya Sendiri Mengundi Calon PN Nah Itu Satu Dapatan Saya Melalui Artikel Dalam Badi itu Saudara-saudara Saya Juga Ada Membuat Beberapa Pemerhatian Beberapa Penyelidikan Ada Juga Bercerita Dengan Kawan-kawan Pemerhati Politik Dan Ada Juga Melihat Media Kita Juga Mendengar Cerama Dan Kempen Untuk Perikatan Nasional Di Dun Pilihan Raya Kecil Untuk Pelangai Agak Kesuram Sambutannya Saya Membuat Satu Pemerhatian Dari Channel Ini Pilihan Raya Kecil Dun Pelangai 7 Oktober Siapa Layak Menang Saya Meletakkan Tiga Undian Di Sini Dan Yang Mengejutkan Ataupun Mungkin Tidak Mengejutkan Juga Dimana Undian Tertinggi Setakat Ini Yang Saya Dapat Adalah Calon Dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam Mendapat Undian Tertinggi Melalui Kajian Yang Saya Buat Yaitu Sebanyak 84% Undian Menekala Dari Perikatan Nasional Yaitu Cegu Kasim 11% Dan Calon Bebas Asli Helmi 5% Nah Bila Kita Mengambil Semula Kiraan Tadi Pengundi Asli Helmi Dan Pengundi PN Yaitu Cegu Kasim Dicampurkan 11 Tambah Dengan 5% Masih Lagi 16% Dan Tidak Mampu Pun Mendekati Kemenangan 84% Yang Melalui Kajian Saya Yang Dimenangi Oleh BN Dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam Nah Pada Sabtu Ini Pilihan Raya Kecil Dan Pelangai Sudah Pasti Menjadi Tumpuan Ramai Nah Ada Yang Kata BN Tetap Akan Berkuasa Ada Juga Kata PN Dan BN Setakat Ini Setara 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 Tuan Tuan BN Kalau Benar BN Akan Menang Lagi Dan Mungkin Ada Sudah Yang Merasa BN Confirm Akan Menang Ini Pasti Menjadi Satu Berita Buruk Kepada Perikatan National Pas Yang Dilihat Kalah Kalah Dan Kalah Lagi Kalau Pada PRK Dan Pelangai Ini PN Kalah Seperti Yang Kita Tahu Pada Pilihan Raya Kecil Baru Baru Ini Dun Simpang Jaram Dan Parlimen Pulai Menunjukkan Kekuatan PH Apa Komen Anda Sekian Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Halo Salam Sejahtera Malaysia Saudara Saudara Tuan Tuan Dan Puan Yang Amat Dihormati Semua Kita Bercerita Tentang Hubungan Diantara Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan Bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad Baru-baru ini Keputusan Mahkamah Yang Menolak Permohonan Dokter Mahadir Berkaitan Dengan Saman RM 150 Juta Wah Sudah Pasti Penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Berteriak Yahoo Hore Dengan Kemenangan Awal ini Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara-saudara Seperti yang Kita tahu Sebelum ini Kekalahan Tunduk Temahadir Pada Pilihan Raya Umum Ke-15 Yang Lalu Yang Membuktikan Penolakan Terhadap Tunduk Mahadir Beliau Hari ini Bukan Lagi Ahli Parlimen Bahkan Telah Kala Dilangkawi Wang Deposit Pun Tak Dapat Balik Ada Yang Kata Mahadir Tak Ada Harapan Mahadir Patut Rehat Mahadir Patut Tinggalkan Dunia Politik Dan Fokus Untuk Menjadi Negarawan Walaupun Ramai Yang Menjangka Selepas Pilihan Raya Umum Ke-15 Mahadir Akan Bersarah Sepenuhnya Mahadir Akan Berehat Namun Tuan-Tuan Mahadir Masih Mempunyai Semangat Sebagai Seorang Ahli Politik Bahkan Hari ini Beliau Menjadi Penasihat Untuk Pas Perikatan Nasional Bagi Empat Negeri Takbiran Pas PN Tuan-Tuan Yang Amat Dinormati Kita Tahu Keputusan Mahkamah Yang Menolak Permohonan Dr. Mahadir Dimana Mahkamah Tinggi Sya'alam Baru-baru ini Telah Menolak Permohonan Bekas Perdana Menteri Tuan-Doktor Mahadir Yang Mahu Pengurusi Pakatan Harapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mendedakan Sumber dokumen Yang digunakan Ini adalah Berkaitan Dengan Dakwaan Dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahawa Mahadir Memperkayakan Diri Dan Kronia Peseru Jaya Kehakiman Zahara Hussein Yang Menolak Permohonan Tersebut Dalam Saman Fitna RM150 Juta Yang Difailkan Oleh Mahadir Terhadap Anwar Nah Berkaitan Dengan Orang Cakap Mahadir Tak ada Harapan Bukan Tak ada Harapan Bukan Tak ada Harapan Berkaitan Dengan Kesehatan Tunduk Temahadir Tetapi Tak ada Harapan Lagi Untuk Beliau Menjadi Ahli Parlimen Mungkin Beliau Perlu Tunggu 2027 Yaitu Pada Pilihan Raya Umum Ke-16 Kita Juga Mendapati Sebelum Ini Maklumat Bahawa Kerajaan Perpaduan Akan Kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Membuat Pengakuan Akan Kekal Sebagai PMX Ataupun PM Ke-10 Sehingga Pilihan Raya Umum Ke-16 Setelah GPS Juga Menyatakan Sokongan Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Sehingga PRU 16 Begitu Juga Sokongan Sokongan Dari Parti-parti Yang Menyokong Kerajaan Perpaduan Sedara-sedara Keputusan Mahkamah Yang Mengejutkan Dimana Mahadir Memfailkan Saman Fitnah Terhadap Anwar Dalam Bulan Mei Ekoran Dari Dakwaan Anwar Ketika Kongres Kebangsaan PKR Khas Pada 18 Mac Menurut Laporan Malaysia Kini Mahkamah Mengarahkan Mahadir Membayar Kos RM2000 Kepada Anwar Manakala Peguang Mahadir Rafiq Rashid Ali Berkata Mahkamah Memutuskan Sedemikian Kerana Perkara Masa Lama Dan Tidak Mempunyai Dokumentasi Khusus Ini Adalah Berdasarkan Kenyataan Pembelaan Anwar Pengurusan Kes Saman Fitnah Ini Akan Berlangsung Pada 3 November Dalam Huja Pembelaan Anwar Merujuk Kepada Bantuan Keuangan Yang Diberikan Kepada Anak Mahadir Dan Amalan Kronisme Dan Nepotisme Selama Pentadbiran Mahadir Selama 22 Tahun Nah Kenyataan Datuk Seri Bahwa Mahadir Memperkayakan Diri Dan Kroni Dan Akhirnya Berkaitan Dengan Saman RM 150 Juta Pula Mahkamah Menolak Permohonan Dokter Mahadir Nah Kalau Dapat Dibuktikan Bersalah Adakah Mahadir Pula Akan Dikenakan Tindakan Undang Undang Ataupun Mungkin Ya Dikenakan Tindakan Undang Undang Sehingga Paling Teruk Yaitu Di Penjara Nah Semua Itu Kita Tunggu Keputusan Seterusnya Saudara-saudara Apa komen Anda Sekian Saja Terus Kamu Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya